Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumiddin Amma ba'duh Mas Edi, Mas Khairus Salim Wabil khusus Kiai Hussein Muhammad yang saya hormati dan saya cintai Para teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang hadir di Cafe Basabasi Ataupun para hadirin dan hadirat yang mengikuti acara ini melalui live streaming Pada malam hari ini Semoga semua disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya merasa mendapatkan berkah dan kehormatan yang luar biasa Pertama karena saya diberikan kesempatan oleh Mas Edi Mulyono Untuk berbicara di cafe yang sangat sufi ini ya Cafe tempat orang-orang suka ngofi itu ya Itu cafe sufi itu Saya mendapatkan kehormatan dari Mas Edi Terima kasih diberikan kesempatan Untuk berbagi pengetahuan Berbagi ilmu dengan teman-teman semua disini Tetapi kehormatan yang lebih besar lagi adalah Karena saya diberikan kesempatan untuk duduk Di samping seorang tokoh, seorang alim yang saya sangat hormati Dan sangat saya kagumi yaitu G. Hussein Muhammad Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman semua Hari-hari ini kita sedang menghadapi Apa yang dalam istilah G. Hussein tadi itu Menghadapi Yaumul Malhamah Hari yang penuh dengan orang-orang yang suka marah Hari perang Kita sekarang ini berhadapan dengan banyak Orang-orang yang mungkin bisa kita sebut sebagai Ahlul Malhamah Kemarin baru saja terjadi peristiwa di Mengkuyutan Di Solo Itu contoh Sekarang kita ini berhadapan dengan Era atau Periode ketika Banyak orang-orang itu Mudah marah dan suka marah Jadi kita sekarang ini berhadapan dengan Yaumul Malhamah Karena itu dibutuhkan orang-orang yang mungkin bisa disebut dengan Ahlul Marhamah Orang-orang yang menyebarkan kasih saya Saya akan membuka ceramah mengenai ajaran-ajaran kaum sufi ini Dengan menghadirkan kepada Anda Saya sudah pesan dari tadi kok Rupanya banyak orang yang namanya ulil disini Saya akan membuka ceramah tentang ajaran-ajaran kaum sufi ini Dengan menghadirkan seorang tokoh Modern Yang masih hidup sampai sekarang Umurnya masih cukup muda Di bawah Kihusen Mohamad Yang boleh saya sebut sebagai Golongan dari Ahlul Marhamah Yaitu orang-orang yang menyukai dan menyebarkan Ajaran kasih sayang Islam Namanya adalah Al-Habib Ali Al-Jufri Yang kemarin baru saja datang ke Indonesia Dan memberikan support Kepada Kihus Muhafiq Yang sekarang ini sedang berhadapan dengan orang-orang Ahlul Malhamah itu Saya akan Membacakan kepada Anda Satu kutipan dari buku beliau Yang Saya berharap Mas Edi Mulyono Mana Mas Edi ya Mas Edi pesan mie enggak tadi Saya berharap Mas Edi Mulyono Suatu saat bisa menerbitkan terjemahan buku ini Judul buku itu adalah menarik sekali Saya suka sekali Judul bukunya adalah Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Ini buku karangan Habib Ali Al-Jufri Judulnya adalah Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Kemanusiaan sebelum keberagamaan Judulnya sudah mengatakan isinya Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Saya akan bacakan Kutipan dari Artikel beliau ini Yang dimuat dalam buku Yang judulnya sesuai dengan Judul artikel itu Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Artikel ini Dibuka dengan Cerita beliau Mengenai seorang Arab Badui Yang datang ke Mekah Pada saat Nabi masih di Mekah Pada awal-awal dakwah beliau Seorang laki-laki ini Datang kepada Nabi Muhammad S.A.W Kemudian bertanya Pertanyaan beliau menarik sekali Ma'anta Bukan Man'anta Ma'anta Kamu ini apa? Bukan kamu siapa? Pertanyaannya Ma'anta Kamu ini apa? Jadi pertanyaannya agak sedikit Sinis sebetulnya Kalau siapa kamu itu masih ada Nada Hormat Karena ini orang yang Mungkin Mungkin Tidak suka Atau punya Pandangan yang buruk Punya prejudis yang Negatif Tentang dakwah Nabi Ketika itu Seorang laki-laki ini Datang kepada Nabi Dan langsung bertanya Ma'anta Jawaban kanji Nabi adalah Rasulullah Saya ini adalah Utusan Allah Ketika Dijawab begitu Kemudian dia bertanya lagi Waman Arsalaka Siapa orang yang Mengutus kamu? Pandangan Nabi Jawabnya Allahu Azza wa Jal Yaitu Allah Allah lah yang Mengutus kepada saya Nah pertanyaan berikutnya Ini yang penting Bima Arsalaka Kamu diutus oleh Allah Membawa apa? Apa misi yang Kamu bawa Yang Diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Jawaban kanji Nabi ini Yang bagi saya penting Inilah salah satu Wujud dari Ajaran tasawuf Karena Habib Ali Al-Jufri Ini adalah Pengikut tasawuf juga Pengikut tarikat Dan Beliau tidak saja Mempelajari Tarikat atau Mempelajari Tasawuf Tapi tasawuf Sudah menjadi Bagian dari dirinya Dan tercermin Dalam tulisan-tulisannya Da'wah-da'wahnya Tapi juga dalam perilakunya Kata Jawabkan Sekarang ini Darah begitu murah Murah sekali Ya itu tadi Karena Yaumul Malhamah Perang Hari-hari Era orang mudah marah Mudah Mudah menyebarkan Kebencian Dan seterusnya Itu namanya Yaumul Malhamah Ini menarik sekali Aku diutus Untuk Mengamankan Jalan-jalan Ini Pak Jokowi Suka ini Saya diutus Untuk membangun Infrastruktur Kira-kira Kalau bahasanya Sekarang begitu Untuk Mengamankan Jalan Supaya orang Bisa menikmati Keamanan Ketika dia jalan Untuk Pergi berdagang Ketika dia jalan Untuk Menuju kepada Tempat-tempat ilmu Untuk mencari Pengetahuan Untuk datang ke masjid Datang ke pasar Mengunjungi orang-orang Bertemu dengan Teman-teman Dan seterusnya Itu semua Tidak bisa terjadi Kalau subulnya Kalau jalannya Tidak aman Tugas saya Diutus oleh Allah Adalah Untuk Takminus subul Untuk Mengamankan Jalan-jalan Nah ini juga Penting dalam Kerangka Ajaran Tasawbah Watukassarul Awdhan Dan Menghancurkan Berhala-berhala Menghancurkan Berhala-berhala Terutama Berhala-berhala Yang ada Dalam Diri kita Berhala-berhala Disini Bukan berarti Kita menghancurkan Simbol-simbol Tempat Ibadah Orang lain Bukan itu Kanji Nabi Dita diutus Untuk itu Berhala Disini Maksudnya Adalah Berhala Berupa Sesembahan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang itu Bisa saja Berhala Itu ada Pada Diri Orang-orang Yang beriman Karena Hawa nafsu Itu juga Berhala Organisasi Itu juga Bisa berhala Partai politik Itu bisa jadi Berhala Harta benda Bisa jadi Berhala Pengetahuan Itu bisa Jadi berhala Kalau Anda Ingin penjelasan Lebih jauh Mengenai Konsep Mengenai Berhala Yang Bisa Menghijab Kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Kita bisa Baca Karya Al-Ghazali Yang luar biasa Penting sekali Selain Kitab Ihya Yaitu Mishkatul Anwar Di bagian Akhir Kitab itu Dijelaskan Cukup panjang Lebar Tentang Hijab Hijab Berhala Berhala Yang menghalangi Kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tugas Kanji Nabi Diutus Adalah Untuk Menghancurkan Berhala Berhala Kemudian Baru Terakhir Ya Wa yu'badallahu Wahdahu La yushroka bihi syayu Dan aku Diutus Untuk Agar orang-orang Menyembah Kepada Allah Tapi itu disebut Terakhir Oleh Kanji Nabi Jadi Menyembah Kepada Allah Itu Urutannya Terakhir Ya Di dalam Keterangan Kanji Nabi Pertama-Pertama Yang disebut Adalah Antusolal Arham Menyambung Silaturrahmi Melakukan Komunikasi Seperti yang Disebutkan Dalam surat Allah Hujurat Yang terkenal Itu Itulah Watusolal Arham Tugas Kanji Nabi Yang pertama Adalah Membuat Orang-orang Agar Melakukan Komunikasi Antarbudaya Kalau dalam Bahasa Anak-anak Mahasiswa Sekarang Yang keren Intercultural Communication Itu Kalau anak-anak IIN Itu ya Antusolal Arham Pendidikan Multikultural Itu ini Masuk disini Antusolal Arham Itu disebutkan Pertama kali Menyembah Kepada Allah Disebutkan Terakhir oleh Kanji Nabi Jadi dengan Kata lain Misi utama Kanji Nabi Ini adalah Misi Kemanusiaan Sebelum Misi Keagama Itulah Sebabnya Kenapa Judul Bukunya Habib Al-Jufri Ini adalah Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Kemanusiaan Sebelum Keberagama Dan Di ujung Tulisan ini Ini juga Penting Beliau Memberikan Keterangan Yang bagi saya Perlu saya Bacakan Karena ini adalah Semacam Peringatan Memang Kemanusiaan Harus Didahulukan Sebelum Keberagamaan Atadayyun Istilahnya Atadayyun Saya Tidak Mengatakan Kemanusiaan Didahulukan Dari Agama Bukan Keberagamaan Harus dibedakan Antara Ad-Din Dengan Atadayyun Agama Itu beda Dengan Atadayyun Beragama Atau Keberagamaan Kalau Keberagamaan Itu adalah Tindakan kita Sebagai manusia Kalau Ad-Din Itu adalah Dari Allah Ad-Din Itu Tidak boleh Didahulukan Atas kemanusiaan Karena Ad-Din Itulah Sejatinya Kemanusiaan Tetapi Ada Orang-orang Yang punya Persepsi Bahwa Ad-Din Itu Maknanya Adalah Pertama-tama Menyembah Kepada Allah Mengabaikan Hak-hak Kemanusiaan Jadi Beliau Mengatakan Dengan tegas Al-Insaniyatu Qabladdin Qabladtadayyun Wala Akulu Qabladdin Nah ini Yang menarik Seorang wanita Ini cerita Dalam sebuah Hadis Yang terkenal Ada seorang wanita Pada zaman Kancing Nabi Yang Menahan Kucing Berhari-hari Tidak diberikan Makanan Sampai Dia meninggal Kucing itu Dan Gara-gara itu Perempuan itu Masuk neraka Karena Dia tidak Berbuat baik Kepada Makhluk Allah Jadi Ini Pembukaan saya Untuk Menjelaskan Kepada Anda Tentang Ajaran-ajaran Kaum Sufi Saya menganggap Khabib Ali Al-Jufri Ini adalah Salah satu Tokoh Yang Mampu Mampu Menerjemahkan Inti Ajaran Sufi Para kaum Sufi Dalam Islam Kedalam Kehidupan Modern Yang Kompleksi Dan bagi saya Buku beliau Ini buku yang penting Dibaca oleh Anak-anak muda sekarang Karena Hampir semua Isu-isu Yang dibahas Dalam buku ini Itu Mengenai Masalah-masalah Yang dihadapi Oleh anak-anak muda Sekarang Termasuk Masalah Atheisme Beliau punya Satu artikel Atau dua artikel Kalau tidak Kalau tidak salah Dalam buku ini Khusus Menjawab Soal Munculnya Kejala Atheisme Di kalangan Anak-anak muda Islam Saat ini Karena ada Banyak Anak-anak muda Yang kecewa Pada akam Beliau menjawab Masalah ini Dengan pendekatan Yang sofistik Silahkan Nanti Semoga Ada yang Menerjemahkan Buku ini Dan diterbitkan Oleh Divapres Insyaallah Insyaallah Nanti ada Setelah ini Pasti Karena buku ini Ada pdf-nya Gratis Bisa dicari Nanti pasti Ada yang Menerjemahkan Setelah ini Anak Jogja Paling cepat Kalau saat Terjemahan Bersambil